Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas semua limpan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan, untuk saling bersilaturahmi melalui dunia maya ini, dalam dunia akademik tentunya. Salam dan salawat kepada jujungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSC MSC bersama Kampus Dunia Maya www.raduinstitute.com. Kali ini kita akan terus melaksanakan pembahasan soal-soal untuk edisi khusus untuk seri yang ke-51 melalui buku-buku yang digunakan oleh universitas ternama tentunya, baik dalam maupun luar negeri. Untuk lebih jelas lagi, kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita share, kita besarkan. Jadi kita sudah sampai kepada seri yang ke-51, bro. Sudah panjang ini, bro, seri yang ke-51. Kita akan terus sampai ke seri yang kita tidak tahu sampai kapan, mungkin bisa ratusan atau berapapun. Tetap dalam buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Kita lihat soal yang berikut. Kita Yes, kita lepas Yeah, ini kita membuatkan. Saya boughtkan. Kita lihat dua renter quality experts sahasai air network affiliate McSmith and Science quality ratings to each tire on a three-point scale. Let X denote the grade given by expert A And Y denote the grade given by B The following table gives the join distribution for X and Y X and Y Ternyata diberitahu sekarang join distribution Join distribution variable acak dengan variable acak lebih dari satu Untuk variable acak discrete Kalau dia continue namanya join density function Nah disini diberikan hitunglah rata-rata X dan hitunglah rata-rata Y Jadi kalau rata-rata X kita menggunakan marginal X Kalau Y kita gunakan marginal Y Jadi soal ini katanya Dua ahli kualitas ban memberiksa tumpungkan ban Memberiksa ban Dan diberikan peringkat untuk setiap ban pada tiga skala poin Misalkan X menunjukkan nilai yang diberikan oleh ahli A Dan Y menunjukkan ahli yang diberikan oleh B Maka diberikan tabel join distribution berikut Jadi soalnya jelas Jadi kalau begitu kalau kita mau mencari new X Oke new X Atau ekspektasi X Rumusnya masih tetap ini adalah sigma X Nah cuma diperhatikan FX ini adalah marginal Nah ini marginal dari X Beda dengan kalau dia tidak Kalau hanya variable acak satu ya Ini marginal X Nah kita dulu cari marginal X Marginal X Marginal X artinya apa Itu sigma FXY Oke X nya tetap Y nya bergerak Nah ini X nya tetap Y bergerak Jadi FX ini tentu adalah F Oke untuk 1 X nya 1 2 3 Tentu F 1 1 Tambah F 1 2 X nya tetap Y bergerak Tambah F 1 1 3 Ini untuk FX1 Oke F1 itu FX sama dengan 1 Biar jelas kita cari dulu Ini FX sama dengan 1 FX sama dengan 1 Ini marginal ya Sama dengan 1 3 Jadi X nya ini tetap Y nya bergerak X nya tetap 1 Y bergerak X nya tetap 1 Y nya bergerak F1 1 1 1 0,10 0,05 0,2 0,10 Tambah 0,05 0,05 Tambah 0,02 Nah ini kalau dia X1 Nah kita cari lagi untuk FX sama dengan 2 Marginal FX sama dengan 2 Ini sama dengan Sama X nya tetap 2 Y nya bergerak F nya tetap 2 Y nya bergerak F nya X nya tetap 2 Y nya bergerak F2 1 0,10 0,35 0,05 0,10 Tambah 0,35 Tambah 0,05 Ini 0,0 0,17 Sedangkan ini adalah 0,50 0,50 Sedangkan Fx sama dengan 3 3 3 nya tetap Y nya bergerak 3,1 Oke Tambah X nya tetap 3 Y nya bergerak Y nya bergerak 2 Tambah X nya tetap 3 Y nya bergerak 3 Oke Sama dengan Sama dengan 0,03 0,10 0,20 Berarti 0,03 Tambah 0,20 Tambah 0,10 Sama dengan 0,33 Nah dikatakan benar Kalau jumlahnya ini 1 0,17 Tambah 0,50 Tambah 0,33 Dia harus aku Nah maka dari itu Yang dikatakan sigma Fx ini Adalah X nya untuk 1 Dikali 0,17 Dikali 0,17 Ditambah dengan 2 Dikali dengan 0,50 Ditambah dengan 3 Dikali 0,33 Nah inilah jawaban kita Oke Jumlahkan saja Pakai kalkulator Selesai Jadi pastikan Fx nya marginal Cari dulu Untuk 1 Untuk 2 Untuk 3 Dan seterusnya Oke Nah kita coba lanjutkan Untuk new Y Kita nyawa new Y New Y Adalah Espektasi Y Ini Espektasi Y Nah ini Nah ini sama saja Sigma Y dikali Dengan FY Hayy Hayy lah Dia marginal Hayy 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 Nah pastikan Ini adalah Marjinal Y Marjinal Karena dia 2 Karena dia 2 Variable Aca Marjinal Y Maka cari dulu Hayy sama dengan 1 Maka disini sama dengan Nah H F Y nya tetap X berubah 1 X nya bergerak Tambah F2 X nya yang bergerak Y nya tetap 1 Tambah F Y nya bergerak X nya bergerak Y 1 Jadi kalau saudara tengok Y nya tetap 1 Tetap Y 1 Tetap Y 1 X nya yang bergerak 1 2 3 Sama dengan F1 1 Mana tadi dia F1 1 0,10 F2 1 0,10 0,03 0,10 Ini 0, Lupa lagi Tengok lagi 0,10 0,10 Tambah 0,10 Tambah 0,03 Sama dengan 0,23 Lalu marginal Untuk HY Sama dengan 2 Ini sama tadi X nya bergerak Menjadi 1 2 X nya yang bergerak Y nya tetap 2 2 2 Tambah F3 F3 X nya yang bergerak Y tetap Ini sama dengan Tengok lagi 1 X nya Y nya tetap 1 2 2 2 3 2 Berarti 1 2 0,05 0,35 0,10 0,05 0,05 Tambah 0,35 Tambah 0,10 Ini 0,50 Ini 0,50 Nah HY3 HY3 Y nya tetap X bergerak Berarti F1 F1 Oke Tambah F2 3 F2 3 Y tetap 3 Tambah F3 3 Oke Sama dengan Sama dengan Tengok lagi soalnya Tadi dia Ini 1 3 2 3 3 3 0,02 0,05 0,20 0,02 0,02 Tambah 0,05 Tambah 0,20 Sama dengan 0,27 Kapan dikatakan Benar Kalau jumlah Seluruhnya Ini 0,23 Tambah 0,50 Tambah 0,27 Harus 1 Maka dikatakan New Y Itu adalah 1 Dikali Dengan 0,23 Ini Nilai Marjinal Y nya Dan Tambah dengan Variable Acaknya 2 Tadi ada 2 Dikali Dengan 0,50 Ditambah Dengan 3 Kali Dengan 0,27 Kali 0,27 Nah Inilah Hasil Dari New Y Itu hasil Dari New Y Jadi Jadi Tidak Payah Kalau New X Dia Marjinal X Jadi Kita Telah Menyelesaikan Soal Ini Dengan Baik Sangat Baik Soalnya Diketahui Join Distribution Ingat Join Distribution Itu Variable Acaknya Lebih Dari Satu Jadi Kalau New X Expectasi X Adalah Fx Yang Marjinal New Y Sigma Y Fy Y Y Itu Marjinal Jadi Cari Marjinal Marjinal Kita Lanjutkan Soal Yang Berikut Kita Lanjutkan Soal Yang Berikut Nah Ini Dia A private Villot Wishes To Ensure His Airplane For The Two Hundred Thousand Dollars The Insurance Company Estimates That A Total Loss May Occur With Probability 0.002 And 50% Loss With Probability 0.01 And 25% Loss With Probability 0.1 Ignoring All Other Partial Loss With The Premium So The Insurance Company Charged It To Realize The Apparent Profit Of 400 Dollars Jadi Seorang Pilot Itu Ingin Mengasuransikan Pesawat 200.000 Dollar Jadi Katanya Perusahaan Asuransi Memperkuratkan Rugi Total Dengan Peluang 0.02 Kalau Ruginya 50% Cuma 0.01 Kalau Ruginya 25% Peluang 0.1 Dan Peluang Parsial Lainnya Adalah Tentu Sisanya Itu Peluang Lainnya Adalah Sisanya Dari 0.1 Dan Seterusnya Oke Diabaikan Jadi 0 Haruskah Berapakah Perusahaan Perusahaan Membankan Biaya Seti Tahun Untuk Merealisasikan Keuntungan Rata-rata 500 US Untuk Menjawab Soal Ini Dapatkan Dulu Distribusi Peluang Distribusi Peluang Seperti Apa Kita Lihat Di sini Ada X Di sini Ada Peluangnya Fx Peluangnya Fx Berarti Ini Kalau kita Lanjutkan Nilai Peluangnya Jadi Kalau kita Lihat Oke X Yang pertama Sekali Adalah 200.000 Yang Dia Asuransikan Dengan Kerugiannya Itu 0,002 50% Jadi 50% Kerugian Itu Adalah 100.000 Kan 50% Dari 200.000 100.000 Ini 0,01 Sedangkan Kerugiannya 25% 25% Tentu 50.000 50.000 50.000 50% Adalah 0,1 Nah Sisanya Dia Abaikan Tentu Diabaikan 0 Peluangnya Tentu Ini 0,888 0,888 Dari Mana 0,88 Pokoknya Dijumlahkan Seluruh Peluang Ini Hasilnya Harus Satu Tidak Itu yang paling penting Harus Dipahami Itu sudah Harus Satu Harus Satu Oke Kalau begitu Yang kita Perucari Dulu Kerugian Rata-rata Yang Dirakukan Yang Diasilkan Adalah Tentu 200.000 Dikali dengan 0,02 Ditambah Dengan 100.000 Dikali dengan 0,01 Ditambah Lagi dengan 50.000 Dikali 0,01 Tambah Lagi 0 Kali Dengan 0,88 Nah Ini Kerusakan Kerugian Partial Yang lain Jadi Sama Dengan 2 Per Seribu Berarti Tinggal Dia 200 Berarti Tinggal 4.000 Oke 4.000 Ya kan 2 Per Seribu 2 Per Seribu Habis 0,3 Tinggal 2 Kali 200 400 200 Ini 2 Per Seribu Habis 0,3 1,2,3 Tinggal 400 Oh 400 200 23 45 Oke Tinggal 400 Tambah 1 Per 100 Ambil 0 Ini Berarti 1 Per 100 Tinggal 1.000 Tambah 1 Per 10 Kali Oh Ini Kali 50.000 Kali 50.000 1 Per 10 Tinggal 5.000 5.000 Sama Dengan 6.400 Nah Jadi Premi Yang Harus Dia Dapatkan Adalah Tentu Jumlah Seluruhnya Berarti Jawaban Yang Diperlukan Adalah Dolarnya 6.400 Tambah Dengan Yang Diketahui Tadi Dolar 500 Diketahui Orang Asuransi Tanya Orang Asuransi Maka Yang Dia Perlukan Seluruhnya Adalah 6.900 Nah Inilah Nilai Yang Diperlukan Oleh Perusahaan Asuransi Tadi Oke Jadi Perusahaan Asuransi Tadi Adalah Rata-rata Seluruhnya Ditambah Dengan 500 USD Jadi Jawabannya Sederhana Sekali Adalah 6.900 USD Jadi Kalau begitu Dua Soal Ini Ternyata Telah Memuka Mata Kita Bagaimana Memahami Soal Yang Berhubungan Dengan Aplikasi Tertentu Dengan Asuransi Dan Seterusnya Pandai-pandai Membaca Soal Oke Yang soal Pertama Jelas Sekali Itu Join Distribution Join Distribution Kalau Mencari Aspektasi X Tentu Cari Marginal X Marginal X Ingat X Bertetap Y Bergerak Marginal Y Y Tetap X Bergerak Marginal Dikatakan Benar Kalau Seluruhnya Jumlahnya Satu Oke Saya rasa Pembahasan Soal Sesi Yang Ke-51 Ini Cukup Menarik Saya Selalu Memotivasi Mahasiswa Agar Terus Semangat Untuk Belajar Pada Musim Pandemi COVID-19 Saya Dr. Raduyendra SSC MSC Bersama Kampus www.raduyensitut.com Undur Jumpa Lagi Pada Seri Berikutnya Wabilai Taufiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh